DM udah jauh Maksudnya udah melangkah ke tempat yang serius Waduh Oke langsung aja kita akan Kasih tau fakta-fakta Mika dan Raffi Oh my god, oh my god, oh my god Oh Raffi Ada kamu spesial di Lashatnya dari 2021 Siapa Raffi? Ada siapa Raffi? Ada Mika Tamba Oh, itu gimana sih? Tadi kata-tadi dong gak ketemu Iya, udah ketemu tadi Jangan kok ngetes-ngetes gue deh Gue, dia udah punya pacar Abisnya Mika Tamba Ngapain ngetes lu, lu kan juga udah punya anak Kan aku punya anak, punya istri Tapi aku gak punya pacar Eh, lu malah udah punya istri Aku gak punya pacar Ini lu pilih pacar dong Gak ada satu aja, tolong Bukan, aku gak punya pacar Aku cuma punya istri Iya, Raffi suka inget dulu Dulu kan Raffi deketin Mika Tamba Siapa sih yang tidak Tertarik dengan pacar Masa lo tau ya Malah sepatu yang dikasih Seperti yang Mika Tunggung Duh Dulu Apa aja lu? Mika inget gak dulu? Apa? Yang waktu kamu ngumpet di mobil aku Mika 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 ada di mobil Dani Cagur Yang ngegepin siapa? Luna Maya Aku diam aja ya Ada yang bersamaan Itu mah biasa Biasalah anak-anak muda 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 Aku mau nanya sama kamu Dulu nih waktu kalian masih single-single Apa efek samping yang berjadi pada waktu kalian masih gak bisa? Kamu kayak nyesel atau kayak Duh harusnya gue gak usah kenal apa nih orang? Kayaknya gitu deh Sebelum ketemu orang baik kan pasti ketemu penjahat-penjahat dulu Dosa Tapi udah bakan malem biya Udah Eh pake dibahas lagi Eh waktu kamu ngasih sepatu dia ngasih apa? Ngasih apa ya kak? Gelang ya? Gelang olahraga ya? Kamu baik tau aku sama keluarganya baik Baik semuanya baik, papanya baik Oh Michael Kamu mah emang awalnya baik Ujungnya sempet Mika juga paham lah gimana aku Aku kan tapi baik kan Mika ya? Paham-paham Baik Raffi emang baik Iya baik-baik Baik sebenernya? Baik Eh dulu awal-awal lu gimana sih Vy lu? Bisa buat nasuh Jadi Tiara dulu nih waktu awal-awal dahsyat Si A.Raffi deketin Mika Masih kado Masih kado apa Mika? Kejar lah Oh ya udah langsung aja kita tanya-tanya Silahkan duduk ada dua kursi Mika dan Raffi Wow kursi banget Tapi mah dia dulu Dia berseri-seri banget waktu deket sama Mika Jatohnya kayak ketipu gak sih Mika? Hitung-hitung ketipu lah ya Boleh mungkin gitu aku gak nipu dia Hanya waktu itu mungkin ya Apa? Apa sih? Apa sih? Ya karena dia tau Mika Dia kan udah lama di entertain karena dia tau kalo nangis tuh rating Nah dulu apa yang bikin lu deketin Mika? Mika Nika tuh Mika tuh baik Mika tuh baik Lalu kan kita didahsyat juga dulu Iya Gara-gara dahsyat Tuh kan Ayu Dewi biasa banget kan Maksudnya kok dibandingkan nangis Jauh nih Mika kan anak muda Kau Kau juga masih muda loh dulu ya Dulu tuh Mika umurnya masih Eh kayaknya kok kamu umur berapa? Kayaknya seumur dia deh Aku 19 Enggak kamu di bawah itu lah Kayaknya sih Kayaknya 18 19 Iya kamu waktu itu Mika lagi soberan kamu Oh segitu Hati-hati ya Tiara Tadi Mika nanya Tadi aku nanya Tiara aman gitu Iya aman Bener-bener ya Waktu itu jadi agak takut Kamu gak usah takut Aman lah Tiara Aman aku aman Tapi dia dulu pernah bilang sih ngobrol Kalo kita lagi ngomongin katanya Gigi sama Mika itu baiknya Mirip-mirip katanya Iya Pokanya itu hebatnya Mika Tambayang dan Nagita Slavir itu Baiklah Ini memang kalo istri tuh Harus cari yang seperti begini Baik-baik Kayak begini Ngerti gak Gini Tapi Mika Tambayang tuh kalo jadi istri Aku jamin deh Makanya ini berarti yang sama si DM udah jauh Maksudnya udah melangkah ke tempat yang serius Waduh Waduh Oke langsung aja kita akan kasih tau Fakta-fakta Mika dan Rafi Amin Pada satu masa Rafi pernah menolak ajakan Mika pergi ke konser bareng Oh iya Jadi Gak bisa Kenapa ditolak Gak bisa mau konser Enggak itu gak sengaja 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 Ternyata Rafi udah janjian Dateng ke konser itu bareng sama Nagita Enggak gak sengaja Jadi gak sengaja Mika sama Nagita ketemu di konser Kak Ida Hei Hei Nah waktu itu emang Lu juga kira-kira dong Bukan Waktu itu emang Mika emang Gue emang gak bisa Waktu itu bener-bener gue gak bisa Kenapa lu bisa berangkat sama Nagita Nah jadi Jadi waktu itu gue diajakin itu Emang ada syuting Sama syuting waktu itu ada party Oke Si temen gue Si Mika ngajakin Luh aku bilang Abis ini takutnya syutingnya Selesai nih Aku ke party Ke temen aku dulu Iya Nah terus si temen aku itu merubah Si temen aku tuh merubah Eh gak usah Ke party deh Kita ke acara Kak Hidna aja Gitu kan Ke acara Kak Hidna Oh yaudah Ke acara Kak Hidna Terus Aku tuh lupa Karena aku tuh juga Gak ngeh Hari itu Yang Mika ngajakin gitu Maksudnya emang Blow on juga gue Ah yaudah dia dateng kesana Ada si Nagita juga kebetulan Si adiknya waktu itu ngawain Eh lu Ada dimana lu Ada di acara ini ya Eh iya Gak sengaja ketemu Temen gue kemana Gue anterin aja si Nagita masuk kan Yaudah dianterin Duduk Karena waktu itu Dia dapetnya Kursinya yang Yang bagusan lah Yang di depan lah Gue duduk aja Baru itu Baru 10 menit gue Baru 10 menit duduk Abis itu gue mau nyusuin temen gue lagi di belakang Si Mika nolngo Aduh 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 Langsung kabur gue Udah 10 menit kemudian Ah kabur deh gue Kabur deh Maaf ya Aku sebenernya gak sejahat itu Baru minta maaf Dari dulu baru minta maaf Udah berapa saat Enggak Aku kan ngomong aku gak sejahat itu Waktu itu karena kejadiannya gitu Ada WhatsApp kalo kayak nanya Mika sorry tadi gitu Ada gitu gak Enggak deh Astagfirullahaladzik Bukan Karena kan gue juga waktu itu mikirnya Dalam hati kecil Yah kalaupun ini kan Ini kan yang nonton konser kan ribuan orang ya Gak mungkin juga ketemu Enggak karena kan dia kayak pohon pisang Dia punya jantung tapi dia gak punya hati Oke Seandainya ada yang mau sampaikan ke Mika apa sekarang Mika mah baik Mika maafin aku ya Kalo dulu aku Pernah menyakiti kamu Tanpa sengaja sih sebenernya Sengajanya dikit Tapi aku gak ada maksud Kamu tuh baik Aku doain kamu selalu Kamu selalu Bisa mendapatkan yang terbaik Amin Dan aku doain Kamu juga Bahagia saya Gak kamu bahagia gak? Iya lah Kamu bahagia gak? Bahagia Bener Ini ketauan pertemanan mereka tuh keren banget Nah sekarang itu kan ada juga yang pertama Ada gak ada yang ketunggu Yang dimovie jauh tuh Ini 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 yang acara malem kan? Iya acara malem Kamu wartawan Karena waktu itu ada wartawan Nah Waktu itu Mika waktu itu Nganterin makanan Iya Nganterin makanan Saur makanan aku inget banget Spageti Oh iya kamu masak spageti Bener banget Masak Masak sendiri Hebat Kamu gak masak Boong dong Kamu bilang Masak Terus makan sama Rapi Dimakan Lu lapor sama gue seneng buat gue Ini dimana nih? Di mobil dulu Di mobil apa dimana? Engga Makanannya tuh Oh di studio ya? Iya waktu itu Mika jadi bintang tamu Makan nih cerita Rapi makan Nah acara udah kelar lah Udah kelar makan Baru pulang Ada gue nih Sini Kita jalan bareng kan? Set Wah Terus lu bilang sama gue Banyak wartawan lagi Den Den Mika Biar istirahat di mobil lu aja dulu Gitu Ya Sambil nunggu wartawan Iya Ini banyak wartawan nih Hasilnya Mika nanti Isa nanti mobil lu dulu Iya Nah Mika naik Eh Mika gue bukain mobil gue nih Ceket Ceket Mika naik ke dalam Ini ceritanya dalam mobil ya Iya 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 Cerak udah udah gue tutup lagi Ceket Udah Luna Maya nih dateng Luna Maya Lu jadi Luna Maya Luna Maya Luna Maya Ini apa sih? Luna Maya Sam Abis nuntingin acaranya sama Acara malem Ini mobil gue di datang Di dalamnya ada Mika Ini Luna Maya Udah mau syuting Mobilnya kan di basement jauh Lu jauh banget nih Jauh banget nih banyak Aduh banyak wartawan takut Lu bilang ke gue Lu udah bingung udah panik nih Lu sebelah sana agak-agak bingung nih Karena kan Waktu itu Luna Maya lu udah ketinjuk Banyak ya Shay Satu prek satu waktu ya Terus Luna bingung Aduh ini banyak banget nih wartawan nih Din gue numpang di mobilnya Numpangnya jauh banget Lanjut anterin ke mobil ya Mobil di bawah ya Masuk nih ya Mobilnya Eh ntar dulu Tapi lu di dalam juga kan Lu nemenin Mika di dalam mobil gue Entah anterin ya pak Ya gue bingung nih Gue di sisi lain Gue kan harus Jagain temen gue dong Aduh Den Nih ada wartawan nih gimana Ada wartawan Mobil aku jauh banget di basement Enggak lu Ini gue anterin ke basement aja Nah lu buka pintu nih Nah lu kaget Hei Jiluk bang Kok kok Dan gue langsung baca mantra Menghilang Kan aku sama Luna Temen Temen dulu Biasalah Tapi kan ada usaha Iya Memang semua temen Raffi dulu itu Diusahain Bukan di temen Diusahain Diusahain Dia masih muda Iya Tapi dulu si Luna nanya Pergi Terus aku bilang Udah aku antren Mika pulang Ya pergi loh Disitu Masa mau tiga-tigaan Disitu Lu mau ngejogit rinduan lu Itu kan Mika Tambayong Saat itu jadi hati Mika Tambayong Ya Luna tergeser dulu lah Hei Mika juga sekarang Ada lagu baru ya Ada lagu baru Apa sih judulnya Raffi Laki Setia Itu Takut banget Takut banget Judulnya pengertian Nah ini 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 Karena ceritanya Mika dulu Atau emang ada orang aja Gak ini aku recycle lagunya Om Harfi sebenernya Oh